Dalam sistem demokrasi kita, yang namanya Pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan juga Pilpres, itu sebenarnya satu tarikan nafas. Karena apa pemerintahan siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden, wakil presiden, yang sekarang menjadi terpilih adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pemerintah daerah tingkat provinsi, kota kabupaten, dimanapun harus memberikan hubungan sepenuhnya begitu. Dan saya meyakini, saya mempunyai komunikasi yang baik, baik kepada Mas Prabowo maupun juga Mas Gibran, dan saya yakin Bang Blu juga yang sama. Kami kalau terpilih mendapatkan amanah, pasti bisa berkomunikasi baik dan bisa menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada ruang untuk dilebatkan. Karena memang tanggung jawab pemerintah provinsi, dia adalah menjalankan apa yang diputuskan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan undang-undang, selama itu menjadi kewenangan provinsi, maka provinsi lah ya kemudian memutuskan pemerintah. Jadi kewenangan itu ada tahapan, ada pun tingkat aja. Jadi kami berdua sudah sepakat, sebenarnya dari yang sekarang pun kami sudah melakukan sosialisasi. Seperti hari ini saya mungkin adalah 9 itik ya, dengan di dalam seskap tadi, karena tadi pagi masih sebagai sekretans kabinet, hari ini sudah mendapatkan kepres dan mendapatkan apa, sudah farewell perpisahan dengan seluruh staff kami. Sehingga saya akan lebih gampang untuk menyerahkan. Maka yang akan dilakukan memang harus ada kampanye yang bersifat hard campaign, soft campaign, sosialisasi, dan door-to-door. Semuanya yang kami lakukan, termasuk Jakarta ini kan unik. Banyak sekali para tokoh yang ada di Jakarta, yang perlu disilah turami, perlu didatengin. Kemarin saya juga bersyukur banget bisa hadir di temannya Haji Nuri Tahir, yang kebetulan beliau berulang tahun. Ini adalah pertemuan yang sudah lama sekali memang saya inginkan. Jadi, cara-cara seperti itulah yang kemudian dilihat orang mendapatkan simpati publik, kita ingin menampilkan apa adanya, kita tidak akan menyampaikan hal yang bersifat jargon-jargon, tapi lebih pada realitas yang bisa kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah.